Masih dari operasi kita kondisi yang digelar oleh Polsek Limo malam hari ini. Bersama dengan saya, Kapolsek Limo, ada kompol Hendrik Situ Morang yang memimpin cipkan malam hari ini. Tadi kita melihat bahwa di belakang sana memang ada puluhan motor yang diberhentikan. Namun saya tertarik melihat mobil di depan sini, Pemirsa. Tadi agak lama, cukup lama diberhentikan dan cukup lama juga diperiksa sebenarnya ada apa ini. Ada ditemukan apakah oleh anggota di mobil ini, Pemirsa. Pemirsa tadi memang selama kita menunggu jeda kembali lagi ke sini, kita lihat ini cukup lama diberhentikan dan diperiksa ya, Pak. Ada ditemukan sesuatu kah? Ini pemiliknya mana ini pemiliknya? Mana pemiliknya? Pemilik kendaraannya? Oh, ini dia pemilik kendaraannya. STNK-nya? Tadi sudah diperiksa ya? Tapi memang ada apa itu? Ini pes apa nih? Apa isinya nih? Bintisari, Jabu. Apa? Nama Jabu nya apa? Bintisari. Bintisari. Bintisari jamu. Boleh bawa ini? Dijual hubungan di barang jamu. Satu botol apa? Miras bukan, Pak. Itu bukan? Yang saya tahu itu implementasi ya untuk campuran jamu. Dan dijual lebih nasib untuk jamu. Apa, Pak? Ini intisari yang mungkin mengandung alpau. Ini sebenarnya tidak boleh. Tidak boleh ya? Tidak boleh karena ada perdanya melarangin. Tidak boleh dipergunakan secara bebas seperti ini. Berarti kalau seperti ini sebenarnya dia kena proses juga ya, Pak ya? Karena membawa barang yang tidak diperbolehkan, kan begitu ya? Jadi bagaimana nih, Pak, prosesnya? Sementara nanti kita data dulu. Nanti kita data dari yang milik ini. Kita tanya dari mana sumbernya dan sudah berapa sering dia gunakan ini. Oke, berarti ini kita tahan lagi. Kita sejalan ke sebelah sana, Pak, tadi hanya satu botol. Sudah ditemukan ya, Pak Mirsa, satu botol minuman tadi ya. Sementara tadi pemilik mengakui bahwa itu diperbolehkan. Sebenarnya tidak boleh ya. Kita lihat ini di sini pemeriksaan motor-motor terus berlanjut. Ini banyak sekali motor sampai ke ujung, hampir ke ujung jalan sana ya, Pak ya. Memang tidak hanya surat-surat yang diperiksa, tetapi juga barang-barang bawaan pengendara ya, Pak ya. Kita lihat di sini, salah satu yang kita ambil contohnya ini, Pak, sedang diperiksa. Sudah diperiksa bagasi kendaraannya ya, Pak ya. Karena memang pemeriksaan, sesuai dengan prosedur pemeriksaan itu kan barang-barang pengendara memang perlu juga ya, Pak, diperiksa. Apa tuh, Pak? Alasannya kenapa, Pak? Karena kita memeriksa ini secara lengkap, baik peraturan maupun barang yang bawaannya. Yang kita kawal itu kan ya mungkin adanya sejam, sejam-sejam sama benda-benda yang sejenis narkoba. Ya, mengantisipasi hal seperti itu ya. Tapi kalau berbicara jiris-jiris kejahatan yang rawan yang seringkali terjadi di wilayah hukum Pasek Limu ini apa? Ya, sementara ini yang sering muncul di wilayah Limu, ya adanya balapan liar. Sekarang, yang khususnya sering terjadi jam-jam seperti ini, tengah-tengah malam. Ya, hampir setiap kita rajah, Gominang pengaruh dari minuman keras. Berpulau dari minuman keras ya. Nah, kalau wilayah, ya Pak kan kita tahu dulu memang rawan dengan begal motor ya. Kalau sekarang bagaimana, Pak? Khususnya untuk mungkin pengendara-pengendara yang wanita, tadi saya lihat juga ada yang menggunakan jasa online seperti itu. Atau juga di bawah-bawah kendaraan pribadi, bagaimana tuh, Pak? Ya, untuk sementara kasus begal yang ada terjadi di Depok ini, dengan kegiatan seperti ini, okasi chipkone yang sering kita lakukan, mampu dan berhasil untuk menekan angka begal yang ada di Depok. Yang mungkin kemarin-kemarin sangat... Sangat... Mimpat ya, statusnya ya. Kalau dari Polsenimu sendiri, punya ke semacam tim khusus buser seperti itu yang cara pemeranginya dengan menggunakan baju perempuan atau seperti apa? Ya, kita untuk mengantisipasi kejadian yang sering kerja di wilayah Kumpuras Depok, seperti kasus begal, kita sudah betul tim khusus, itu tim buser, yang suatu-waktu dan setiap saat di wilayah Limau menyebar di beberapa titik yang rawan dengan kasus yang... Oh, iya, jadi memang ada. Oh, ini kita lihat nih. Ini ada mobil yang diberhentikan. Pak, sebelah sini Pak Kapolsek, boleh? Kita lihat, ikut kita pemeriksaan mobil kijang. Sedang di... Oh, ini nggak mau turun ya Pak? Nggak mau turun ya Pak? Ini nggak mau buka pintu atau gimana? Dibuka, dibuka. Coba kita tanya dulu. Oh, sampai digudar-gedar ini kenapa sih nggak mau? Seru turun Pak, seru turun. Kenapa Pak nggak mau Pak? Tadi. Kenapa tuh Pak, dia nggak mau turun Pak? Mungkin... Kenapa Mas, nggak mau turun Mas? Kenapa Pak? Ini ada operasi pemeriksaan, kepolisian, cipta kondisi. Tidak dijawab kenapa ya tidak mau turun ya? Coba lagi diperiksa, Pak. Biasanya itu karena ketakutan atau gimana ya Pak? Kemungkinan ya dari gerak-gerik yang mencurigakan, bisa saja menyimpan sesuatu yang kita juga... Kita lihat, kita lihat. Di belakang? Kita lihat, kita lihat. Di belakang ada apa? Kita lihat, kita lihat. Coba kita lihat. Ada apa Pak? Bisa dilaporkan? Iya juga, Mas. Coba saya lihat ya. Coba saya lihat, apa itu? Oh, miras? Ada... Oke, tiga. Jamanan, Jamanan nih. Minuman keras, ada beberapa kardus. Ada beberapa kardus. Belum tahu pasti jumlahnya berapa ya. Banyak sekali nih. Ini mana pemiliknya nih? Itu sepertinya satu kardus, tiga kardus ya. Ada berapa jenis? Itu bir ya Pak? Bir. Bir, bir. Bir dari ini? Itu jenis oh, whisky, bir. Totalnya berapa tuh kira-kira ya Pak? Puluhan sepertinya ya. Satu kotak bebas sekitar puluhan, ada tiga puluhan mungkin. Tuh, nah Pak. Pak Kapolsek biasanya, ini motifnya apa Pak? Dia membawa miras sebanyak ini Pak Kapolsek? Banyak sekali nih. Oke, banyak sekali. Berpesta miras seperti ini. Berpesta miras ya Pak? Kenapa? Pak Kapolsek, sepertinya bisa dijelaskan. Sebanyak ini biasanya dia tujuannya untuk apa? Tidak mau ngapain sebanyak itu Pak? Miras sebanyak itu buat apa tuh biasanya Pak? Ini, Mas dari mana? Ini tujuannya, Pak bisa bawa miras sebanyak itu ke mana? Bisa cara teman ulang tahun. Terus? Boleh banyak-banyak Pak. Dapat dari mana? Teman-teman. Bisa? Padahal sebenarnya kan efeknya berbahaya, apalagi sebanyak itu ya Pak? Sebanyak itu untuk acara apa? Padahal ada acara teman ulang tahun. Terus? Ya, di-tip, di-tip. Ini tahu nggak? Tahu nggak itu nggak boleh beredar atau digunakan atau di-imah ini? Tahu nggak? Tahu nggak? Tujuannya tadi untuk berpesta ya, perayakan ulang tahun. Nah Pak, tadi kita mau bahwa efeknya memang berbahaya tadi, apalagi sebanyak itu tadi kita lihat ya. Nah Pak Mirsa, tadi kita bisa melihat hasil-hasil dari operasi sitokondisi. Tadi pertama ada minuman yang tidak diperbolehkan. Kemudian juga ini ada miras, ada puluhan. Ada puluhan, baik. Dan itulah hasil dari Cipkon Malam hari ini ya Pak. Terima kasih.